Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai penonton setia budewi channel Kali ini aku akan kasih lihat ke kalian Bagaimana cara membuat tepung mokak Atau tepung singkong Sebelum kalian simak videonya Jangan lupa untuk subscribe Dan like Serta komen di videonya Let's go Kita lihat videonya Bisa kalian lihat disini Ini adalah singkong yang sudah dikupas Kemudian dibersihkan dan diparut Setelah diparut Kemudian air Perasannya kita Endapkan Sampai saripati Terpungkul Air Endapannya ini kita buang Tidak memakan waktu lama Hanya 1 jam kita diangkan Airnya ini kita buang Dan Sari patiknya sudah terkumpul Banyak sekali Ini adalah bahan dari tepung mokak Tapi prosesnya belum selesai sampai disini Sari patik ini yang sudah terkumpul Kita simpan di dalam Kemudian Kita jemur Kalau memang ada cuaca yang mendukung Atau panas Bila tidak ada panas Aku biasanya Menyimpan Sari patik ini Atau bahan tepung mokak ini Kedalam kulkas Dan diamkan selama 2 hari Dan nanti akan mengering Ini dia Sari patik atau tepung mokak Tepung sikong yang sudah terkumpul Aku simpan di kulkas ya Selama 2 hari Nah setelah 2 hari Sari patik dari tepung ini sudah mengering Tinggal kita sekarang menyarinya Alhamdulillah Tepung mokaknya sudah jadi Dan tepung mokak ini Nanti akan aku buat menjadi Bolu atau brownies Untuk suguhan kue Bagi keluarga ku Dan kalian yang menonton video ini Selamat mencoba resepnya Jangan malas Dan semangat untuk Bercocok tanam Thanks to watching my channel Sub indo by broth3rmax Terima kasih.